Falling weight pattern Ini memiliki bentuk segitiga mengerucut Kalau kita lihat, nah segitiga mengerucut hampir segitiga Tidak segitiga presisi, tetapi hampir segitiga Seperti ini Pattern ini hampir mirip dengan penan pattern Tetapi sedikit lebih panjang Penan pattern itu Nah, kalau kita lihat di Google ya Penan pattern itu seperti ini Tapi kalau penan pattern Saya lihat ini justru mirip ke symmetrical triangle Falling weight mengindikasikan bahwa Setelah kemunculannya Harga akan berpotensi mengalami kenaikan Falling weight pattern merupakan kategori chart pattern Bisa dalam bentuk continuation Tetapi bisa juga dalam bentuk reversal Tergantung trend yang mengawalnya Di sini ada dua gambar Ini adalah dua Dua tipikal dari falling weight pattern Tadi disebutkan di poin yang ketiga Falling weight pattern merupakan kategori chart pattern Continuation Dan atau reversal tergantung trend yang mengawalnya Coba kalau kita lihat contoh ini Pada gambar yang sebelah kiri Ini adalah falling weight pattern yang continuation Kalau kita perhatikan Ini trend yang mengawalnya adalah bullish Jadi harga dari bawah Naik ke atas Mantul ketemu titik A Ini adalah titik Resisten Kemudian terjadi koreksi Sampai titik B Kemudian terjadi pantulan lagi Ini adalah titik B adalah support Ke titik C Resisten yang sama Tetapi tidak lebih tinggi dari titik A Kemudian terjadi koreksi lagi Ke titik D Ke titik resisten yang lebih rendah lagi Kemudian terjadi pantulan lagi Ke titik resisten kembali Di titik E Tetapi Pantulan yang ketiga Tidak bisa lebih tinggi dari titik A dan titik C Jadi semakin Semakin rendah Akhirnya Pantulan-pantulan ini Membentuk Mengerucut menjadi semacam Hampir segitiga Mengerucut Tapi agak ke bawah Nah Tadi dikatakan bahwa Falling with pattern Itu akan menjadi continuation pattern Bila Trend yang mengawalnya adalah bullish Jadi seperti ini adalah bullish Maka Dia akan Prediksinya akan melanjutkan trendnya Kepada Bullish Seperti ini Pattern minimal terdiri dari 3 sampai 5 titik support Lebih banyak dari falling pattern Kemudian membentuk kerucut bukan presisi Falling with memiliki win rate atau akurasi yang cukup tinggi Jadi ketika muncul pattern ini Ini akurasinya cukup tinggi Mari kita sekarang lihat lebih detail lagi Tadi dikatakan titik support minimal 3 sampai 5 Kita perhatikan kepada Yang continuation Continuation selalu di awali dari Harga dari bawah Mengalami kenaikan Terjadi pantulan Jadi terjadi Pantulan 3 kali pantulan Pada titik Resisten Dan 3 kali pantulan Pada titik support Baru setelah breakout Nah Setelah breakout Biasanya kita entry setelah breakout Nanti kita akan lihat pada saat bagaimana kita entry Pada falling weight pattern Dan ini gambar sebelah kanan Adalah falling weight pattern Yang tipikal reversal Apa maksudnya reversal? Reversal adalah pembalikan arah Jadi yang tadinya harga dari atas Kemudian mengalami penurunan Ini dari Diawali dari beris Harga yang beris Kemudian Harga menyentuh titik A Ini adalah titik support Terjadi pantulan Ke titik resisten B Kemudian Terjadi pantulan koreksi lagi Ke titik support C Dan terjadi pantulan Secara terus menerus Sampai kalau kita lihat Tadi di bagian awal Dikatakan bahwa terjadi Pantulan titik support 3 sampai 5 Dalam gambar ini Terjadi Pantulan support 1, 2, 3, 4 Sampai 4 kali Kemudian sampai titik G Baru dia terjadi Koreksi lagi Menuju titik resisten Dan Terjadi breakout Nah disinilah kita Bisa entry Ini adalah dua tipikal dari Falling width pattern Tipikal pertama adalah Continuation pattern Tipikal kedua adalah Reversal pattern Sekarang bagaimana trading Menggunakan falling width Setidaknya ada tiga Hal yang perlu diperhatikan Pertama entry Kita entry saat terjadi breakout Jadi misalnya ini dari Yang diawali dari Beris Kemudian terjadi pantulan Pantulan semacam ini Nah Ketika harga sudah breakout Disinilah kita bisa Entry Tunggu sampai Terjadi breakout Dan candle Konfirmasi Konfirmasi Paling tidak Kalau langsung entry bisa Atau menunggu Terjadi Koreksi kembali Sampai retest Pada area resistennya Menjadi support Baru kita masuk entry Yang kedua Bagaimana kita menentukan Target harga Target harga diukur dari Kalau disini adalah Titik support Sampai titik resisten Kita tirai garis lurus Ini garis lurus ya Garis lurus ini Antara A dan B Kita pindahkan ke sini Dari tadi terjadinya breakout Kita tarik ke atas Ini adalah Target harganya Hal yang penting juga Perlu diperhatikan adalah Kita perlu menentukan Stop loss nya Tujuannya untuk apa Tujuannya Yaitu Seperti kita ketahui Bahwa chart pattern ini Memang mempunyai akurasi Yang cukup tinggi Tetapi Chart pattern Tidak bisa 100% akurat Masih kadang-kadang Terjadi Apa namanya Chart pattern itu Tidak bergerak Sesuai dengan Yang kita harapkan Atau Tidak bergerak Sesuai dengan Prediksi kita Kita sudah Prediksi ke atas Tapi bisa jadi Dia terjadi Pantulan ke bawah Dan bergerak Ke bawah lagi Itu yang disebut False Falling weight nya Jadi Falling weight nya gagal Makanya perlu dipasang Stop loss Nah ketika kita Entry di area Resistance Setelah terjadi Breakout resistance Sekaligus kita pasang Stop loss nya Di area bawah sini Oke Itu kira-kira Untuk Falling weight pattern Semoga membantu Untuk trading kita Terima kasih dan Salam cuan selalu Terima kasih telah menonton